Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Indra Mayu. Baik Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Sebelumnya saya mau bertanya tentang jodoh Buya. Kemarin saya tanya tentang jodoh Buya. Jodoh. Sudah nikah belum nih? Belum ya. Masya Allah kasihan Anda ini. Kemarin kan saya telah meminta kepada guru saya. Bahwasannya gimana saran untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Karena banyak saja saya tidak bisa terkomunikasi dengan orang lain. Makanya saya minta ke guru. Dan guru tersebut mengajarkan mutis dikhorah dan milik kepada Allah. Dan saya sudah lakukan itu. Dikhorah dan sebelumnya itu di hari setelah itu. Ada teman saya mengenalkan pada kakaknya si perangguan tersebut. Bahwasannya sedang mencarikan jodoh. Dan saya telusuri bahwasannya menurut saya itu dia orang yang baik. Akan tapi kita telusuri lebih dalam. Dia itu ada kelainan bahwasannya dia mempunyai penyakit ketika datang bulan lah. Dan saya juga ajungkan pada orang tua bahwasannya jangan cari wanita yang seperti itu. Karena nanti akan membuat nanti rusak kalau ke pernikahan. Solusinya gimana Buya? Apakah memang dia jodoh saya ataupun gimana Buya? Umur berapa Anda? Umur berapa? Umur 27. Belum, belum. Baik, bismillah. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, liku-liku laki-laki yang penuh luka-luka karena lama tidak laku-laku. Tidak usah khawatir selain ini Anda menikah insyaAllah. Bismillah. Baik, jadi gini loh ya. Untuk mengatai memang masalah kesehatan penting. Tapi kalau ingin tahu seseorang, gini loh ya. Kalau Anda ingin menikah dengan orang yang enggak punya aib, enggak punya kekurangan, sampai mati Anda tidak akan menikah. Tentu ada kekurangannya. Tinggal kesehatan menurut medis ke mana. Ada orang sakit hari ini. Jangan mau melamar seorang gara-gara demam enggak jadi. Karena ini enggak. Dilihat penyakitnya semacam apa. Dia penyakit kadang memang ada penyakit perawan. Kalau sebenarnya menikah Anda punya. Banyak perempuan seperti itu. Di saat sebelum menikah dia punya sakit. Tapi setelah menikah sembuh. Berarti obatnya apa? Obatnya nih nikah. Ini yang jumlah-jumlah yang merasa sakit. Sering sakit kepala ini segera nikah nanti. Baik, jadi Anda enggak harus sampai detail itu. Ini penting akhlak yang baik dan sebagainya. Memang secara medis penting juga. Tapi harus berita serius, berita akurat dong. Kata dokter dan sebagainya. Apalagi mohon maaf. Wanita makanya saya berharap suami itu harus betul-betul ngerti tentang istri. Wanita itu macam-macam. Ada yang mau head itu kayak, Oh Allah sakitnya. Sampai jungkir balik saya melihat perempuan. Kenapa dia mau head? Sampai gitu. Alhamdulillah saya jadi laki-laki. Alhamdulillah kita jadi laki-laki. Wah, sampai jungkir. Itu bukan. Setelah meningkah juga hamil, enggak ada masalah. Jadi yang dimaksud penyakit apa sih? Anda jangan terlalu. Kalau Anda nanti terus model Anda begitu, kayaknya tambah susah nanti cari. Cari. Enggak. Yang penting dia adalah harapannya adalah sesuai dengan harapan Anda, akhlak yang baik, secara dohirnya baik. Kalau ada penyakit atau dokter, itu bisa sembuh, enggak ada masalah. Tidak ada boleh. Bahkan kalau Anda menikah dengan orang yang sakit, tidak bisa sembuh sekalipun juga, sah-sah saja mungkin ya itu berat, khawatirnya, ibu unda Anda nanti repot dan sebagainya. Sah-sah Anda. Selaki Anda sebelum menikah. Tapi kalau sudah menikah, ingat, jangan karena kekurangannya lalu Anda tolak. Nah, Alhamdulillah. Hidup tidak hanya kita itu untuk bersenang-senang saja, tapi sesaat kita hidup dengan perjuangan, pengorbanan dan ketabahan agar indah di akhirat nanti. Ya, seperti itu. Jadi Anda kurangi keketatan Anda dalam menseleksi, nanti Anda semakin, semakin jauh jalan Anda yang berkelok-kelok dari itu. Jadi Anda biar cepat, Anda permudah. Kalau tidak cocok, setelah pindah yang lainnya. Tapi ingat, yang penting agamanya cukup. Selebihnya adalah masalah selera cantik dan cinta cantik, masalah cocokan wajahnya. Kemudian masalah sakit-sakit, jangan terlalu detail. Yang penting dia, dalam dugaan topik dokter bisa sembuh, ya kita berobat bersama lah. Setelah itu Anda cepat menikah, insyaAllah rumah Anda indah, bahagia, dunia akhirat. Tidak lama-lama lagi insyaAllah. Tidak lama insyaAllah, segera Anda dapat pasangan. Bukan dia Allah kirim yang lainnya. Allah alam insyaAllah. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.